Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat LiveWallpaper menggunakan nama sendiri dan untuk jenis huruf ataupun font yang digunakan bisa berbagai macam gaya disini kurang lebih ada 8 font yang bisa kita pilih oke dan untuk membuatnya ini sangat mudah sekali silahkan kalian simak video tutorialnya oke langkah pertama untuk melakukannya silahkan download aplikasi 3D My Name LiveWallpaper aplikasi ini gratis bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya seperti ini tampilannya kemudian sekarang untuk merubah nama kita klik untuk bagian atas disini nah sekarang kita buat untuk nama kita yang akan dijadikan wallpaper misalnya ini Syam Kapuk kemudian pilih oke nah sekarang untuk namanya sudah muncul ya kemudian untuk mengganti font ataupun jenis huruf tinggal kita klik saja disini pengaturan berikutnya pilih font type nah disini ada berbagai macam font yang kita pilih kurang lebih disini fontnya ada 8 ya satu contoh font yang saya gunakan yang warna merah ini kemudian disini untuk kecepatannya bisa kita atur kemudian kembali nah ini dia untuk font yang saya pilih ya untuk kecepatannya sedang ya kemudian untuk menjadikan wallpaper tinggal kita klik icon titik 3 yang ada di atas lalu pilih set live wallpaper pilih set wallpaper berikutnya kita gunakan sebagai home screen dan juga lock screen oke sekarang kita lihat nah ini dia teman-teman untuk live wallpaper menggunakan nama saya sudah berhasil dibuat keren sekali ya dan mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati